Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng cakra di tutorial makelar edjan Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin guys Oke Kali ini kita akan membahas tutorial cara ya Cara pengecekan Kita ke pembahasan kali ini Kita akan tutorial ke TV Plasma ya Gimana cara pengecekan ground panel Tentunya yang akan kita bahas ini Plasma LG serinya 42PT350R ya Gimana cara pengecekan ground panel Dan apa-apa yang terjadi apabila ground panel ini bermasalah guys Tetap disini aja Tentunya Ojo Leli Ngopi Di tutorial makelar edjan Oke balik ke permasalahan guys Oke di depan kita ini ada 42PT350R ya Oke kita akan membahas gimana cara pengecekan untuk ground panel TV Plasma seri ini guys ya Karena ground panel ini sangat sangat berpengaruh ya Apabila dia putus ya Bisa memakan korban komponen yang tentunya atau modul yang lumayan guys ya Jadi untuk anda pemula harap diperhatikan Karena jangan langsung mengganti komponen Di blok-blok yang bermasalah Tapi langkah awalnya harus mengecek dulu apakah ground panel ini aman atau tidak ya Tapi jika ground panel ini bermasalah Tentunya harus Kita perbaiki dulu untuk ground panelnya Baru kita bisa memperbaiki Komponen atau modul yang bermasalah Akibat dari putusnya ground panel guys ya Oke selepas ini kita bongkar Tetap disini aja barang cakra Tentunya harus mengecek Oke setelah kita bongkar guys Ya ini isi dari spare part modul ya Yang ada di dalamnya 42PT350R ya Oke ini untuk pemula aja Ini ada power supply bentuknya seperti ini Ini namanya Ticon ya Terus disini ada mainboard di bawah sini Ini blok Jetsus Stein atau Jetsus ya Jet ya Jetsus ya Ini yang di bawah ini ada komponen lagi Ini namanya Exus Oke ini Yemen atau Yesus Stein ya Yang hijau itu yang banyak IC nya itu namanya buffer guys Oke Oke penting untuk diketahuin untuk para pemula ya Tentang ground panel ini guys ya Karena ground panel ini sangat berpengaruh Ya dan sangat fatal jika dia putus guys ya Oke Akibat yang ditimbulkannya Kalau ground ini putus ya Biasanya untuk blok Jetsus sama Jemen itu bermasalah guys ya Nah karena dia pasti akan shot ya Untuk IGBT dan komponen-komponen yang menunjang Yang ada di Jetsus Stein juga di Jemen ya Atau Yesus Stein ya Oke Ground ini Kalau untuk jenis PT ini ada dua fleksibel ya Oke Kalau untuk PN biasanya Dua fleksibel ya Untuk pemula harus diperhatikan ya Sebelum kita mengerjakan penyakit dari plasma yang kadang-kadang ini Kalau untuk jenis ini TV kita on kan Lampu kedip-kedip merah Terus kembali lagi Menjadi merah kembali atau standby kembali ya Nah itu biasanya Dari pengalaman rata-rata penyakitnya Bisa di daerah Jetsus sama Jemen ya Nah tapi untuk pemula harap diperhatikan Sebelum kita mengganti komponen yang ada di Jetsus Sama di Jemen ya Perhatikan dulu langkah awalnya Kalian harus mengecek apakah Ground panel ini aman atau bermasalah guys ya Apabila ground panel ini aman Nah Nanti Anda bisa langsung melanjutkan Untuk pengerjaan Jetsus sama Jemen ya Karena kalau ini bermasalah putus Atau ini tidak menyambung ya Karena ada dua Flexible untuk jenis PT ini 42 PT 350 R Walaupun seribu kali Kalian kerjakan ini Ya untuk komponen di Jetsus sama Jemen Suatu Anda Pasang komponen baru yang bermasalah Kalau ground panel ini putus ya Nanti Semuanya akan sia-sia guys ya Karena ini sangat patal Yang namanya ground panel ini putus ya Atau dia Shot dengan body guys ya Oke Jadi harus diperhatikan untuk pemula Pastikan dulu ground panel ini aman Baru kalian bisa mengerjakan untuk Jalur Jemen sama Jetsus Tine ya Oke Langkah awalnya seperti ini guys ya Kita pengecekan untuk Jalur ground ya Ground panel seri 42 PT 350 R ya Oke kita taruh dulu HP nya Agar penjelasannya lebih Enak guys ya Karena Kita megang sendiri nih guys Untuk kameranya guys ya Oke lanjut ke pembahasan guys ya Sebelum kita cek ya Kalian harus siapkan dulu Multitester manual atau digital ya Sembarang aja Apabila kalian punya manual Bisa juga Digital juga bisa ya Untuk pengecekan ground panel Putus atau tidak guys ya Kadang-kadang kebanyak asumsi orang Ground body ini sama dengan ground Dari panel ya Nah itu salah guys ya Jadi sistemnya gini ya Kalian bisa atur disini dulu Untuk pemula Nah kalian atur dulu Untuk ukuran Bisa-bisa menggunakan buzzer Ya Bisa menggunakan kali 1 Kali 10 ya Oke Sebagai contoh aja Untuk multi Analog ini Kita akan Setel di Di pengaturan di Kali 10 guys ya Oke Ini Nah ini Untuk jarumnya ya Oke Kita taruh disini aja guys ya Kelihatan ya Untuk jarum analognya guys ya Ini ya Nah itu ya Full ya Harap diperhatikan untuk pemula Gini cara pengecekan ground panel ya Jadi Kalian harus buka dulu kedua soket ini guys ya Nah disini ada dua Bos soket Kalau untuk 42 PT ya Atau plasma yang lain ya Ini untuk lepas ini harus hati-hati guys ya Karena ada Disini ada Bolongan di Dalam sini untuk kunciannya Jadi Kalau kita tarik begini agak-agak susah ya Oke Nah ini kita angkat dulu sedikit ini Kita Keluarkan Ini Karena dia Kunci disini Nah ini guys ya Ini Sudah Lepas ini ya Nah Sarannya harus dilepas dulu guys Jadi untuk Kita pengecekan ground panel Ya Ini akan kita Cek dulu Ini juga hati-hati untuk melepasnya Jangan sampai robek Oke Ini sudah ya Sudah lepas ya Nah ini Untuk pengukuran ground panel Normal atau Tidak guys ya Nah jadi Ini yang utama ya Setapa awalnya begini guys ya Kalau untuk ground panel PT ini Satu proofnya disini Untuk negatif ya Satu proof positifnya disini ya Nah ini harus nyambung guys ya Tuh Oke nyambung ya Nah ini untuk pengecekan ya Tuh Kalian bisa balik juga untuk proof positifnya Di atas yang warna merah Yang warna merah juga Proof negatifnya disini ya Oke Itu guys ya Nah Jadi kalau Sudah nyambung begini Kalau untuk jenis 42 PT Dia bisa dipastikan Untuk ground panelnya Aman ya 100% aman guys ya Nah Jadi ground panel ini Berbeda sama ground ini guys ya Jadi Kita coba ukur ini ya Nah kita Kita kasih proofnya disini Kita ukur sini Nah ini pasti tidak akan Nyambung ya Nah ini Begitu juga untuk Di bawah ya Untuk disini Nah disini ada Kita coba Pasang ke groundnya ini ya Nah ini Kita taruh ground disini Nah harusnya begini guys ya Dia tidak akan nyambung ya Nah jadi kalau Proof ini dipasang disini Nah ini ground ini Nyambung ya Oke ini Untuk teman-teman ya Untuk pengecekan 42 PT 350 R ya Oke jadi Untuk teman-teman Harus diperhatikan Jangan sampai Ground panel ini Bermasalah ya Apabila Ground panel ini Bermasalah Kita sudah Analisa Jesus Yang bermasalah Atau Yemen yang bermasalah Kita perbaiki Kita ganti Komponennya Begitu pula Untuk Yemen atau Jesus Tain Tidak cek Ground panel Normal atau Tidaknya Nanti akan Jebol lagi guys Ya Itu harap diperhatikan ya Nah jadi sayang ya Untuk anda sudah Mengganti GBT Dan komponen-komponen Lainnya Yang bermasalah Di Jesus Sama Yemen Itu sia-sia guys ya Jadi tahap awal Untuk teman-teman Pemula Ground panel ini Utama Yang harus Diperhatikan guys ya Nah jadi Satu lagi Perlu diingat Untuk jenis 42 PT Biasanya Kalau Jesus Bermasalah Rata-rata Untuk Yemen Bermasalah Guys ya Itu perlu diingat ya Dari pengalaman Apabila Jesus Bermasalah Yemen Rata-rata Bermasalah Untuk jenis 42 PT Jadi dia Sepasang ya Jesus Sama Yemen Yang bermasalah Kalau seandainya Penyakitnya Protect Atau Tentunya Ada ledakan Kecil Sewaktu kita Nonton Atau juga Kita gak tahu Ada ledakan Ya Nah jadi Sedikit Info aja Untuk teman-teman Pemula Ground panel ini Sangat penting Dan tentunya Harus diperhatikan Sebelum kita Mengganti Atau kita Mengerjakan Jesus Atau Yemen Yang bermasalah Oke Sedikit Tutorial aja Untuk anda Semoga Ilmu ini Bermanfaat Jangan lupa Bantu Like Comment Dan Subscribe Tentunya Terima kasih Untuk kamu Yang sudah Bantu Subscribe Dan terus Jadi Penonton Setia Di channel ini Semoga Semuanya Ilmu yang kami Bagikan Berkat Dan Bermanfaat Guys Oke Jakra disini Sampai jumpa lagi Di tutorial Tutorial berikutnya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Atau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.